Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil anamin segala puja milik Allah yang maha menyaksikan tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah SWT dialah Allah yang mengurus kita setiap saat nikmat apapun yang ada pada diri kita pasti dari Allah tidak ada sesaat pun kita lepas dari limpahan karunia segala puji bagi Allah yang mahasabar yang melihat kita sering melupakan Allah sering lebih sibuk cari pujian orang daripada pujian Allah kita acting pura-pura soleh padahal di belakang kita senang berbuat maksiat dalam kesendirian Allah menyaksikan semuanya tapi Allah menutup-nutupi sehingga orang lain tidak tahu acting kita ini orang menganggap kita ini orang baik orang soleh-soleha padahal Allah tahu semua maksiat yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi semoga Allah mengampuni kita Allahumma soleh ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ja'alna min at-tawabina wa ja'alna min al-mutatahirin wa ja'alna min ibadika solihin Rabbana jidna ilman wa rizukna fahman Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizkon tayyiban wa amalan mutakabbalan Allahumma ftahlana hikmataka wa ansur alayna rahmataka ya da jalali wal ikram duha yang maha menatap bukakan hati kami ya Allah agar menjadi hamba yang mengenalmu dan yakin padamu ya Allah yakin kepadamu yakin dengan segala janji dan jaminanmu Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadatik ya Allah tolonglah kami agar kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu senantiasa bersyukur padamu dan bisa beribadah dengan baik dengan bagus kepadamu takubbal minna ya rahmat rahimin kabulkan ya Allah inna ka antas sami'ul alim sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya amin ya rabbal alamin silakan stand bismillahirrahmanirrahim kitab al-hikam nomor 249 ja'alahu laka'adua liyushikabihi ilaihi waharoka ilaihin nafsa liyaduma ikbaluka alaihi sengaja Allah menjadikan syaitan sebagai musuhmu supaya engkau jemuh pada syaitan dan berlindung kepada Allah demikian pula Allah tetap menggerakkan hawa nafsumu supaya engkau tetap selalu menghadap kepada Allah untuk melawan hawa nafsu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innahu laisa lahu sultanun alalladhina amanu wa'ala rabbihim yatawakkalun sesungguhnya syaitan tidak berdaya atau tidak kuasa terhadap orang yang betul-betul beriman kepada Allah mereka berserah diri dan bertawakal hanya kepada Allah innama sultanhu alalladhina yatawallownahu walladhina humbihi musyrikun sesungguhnya kekuatan atau kekuasaan syaitan itu hanya pada orang-orang yang berwali kepadanya atau orang-orang mengikuti bisikan syaitan itu Allah berfirman dan tiadalah saya merasa bersih diri sebab bahwa nafsu itu mendorong kepada kejahatan kecuali orang yang dapat hidayah atau rahmat Allah sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang salah satu ciri orang bertakwa dalam surat Al-Baqarah ayat 3 Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala maha goib Allah menciptakan malaikat goib jin goib termasuk iblis goib syaitan dari golongan jin goib termasuk kiamat goib ruh goib alambazah goib takdir goib surga dan neraka goib jadi makin kuat ketakwaan seseorang maka dia akan yakin tentang malaikat selain yakin kepada Allah seperti sekarang yang bertakwa diantara hadirin adalah yang yakin ada malaikat nih di majlis ilmu seperti ini majlis yang Allah menurunkan malaikat khusus untuk memenuhankan curahan rohmat juga ada ampunan disini juga dengan ketakwaan kita tahu sangat boleh jadi di masjid ini ada jin islam yang ikut ngaji kalau toh memang di daerah sini ada jin tapi itu tidak sesuatu yang aneh bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang keluar dari keyakinan karena jin islam itu ada dimana kita berada yakin ada malaikat pencatat yang selalu mengawasi kita itu taqwa juga yakin ada bisikan setan jadi setan itu benar-benar ada minal jin natiwan nas nah setan yang selalu membisiki kita itu adalah makhluk ciptaan Allah dan dia memang bagian membisiki kejelekan terus dan kendaraan setan adalah nafsu maka kalau kita lebih kuat untuk mengendalikan nafsu kita setan itu tidak punya kendaraan untuk menggelincirkan kita setan itu lemah dia hanya membisiki menjadi celaka karena kita mengikuti bisikannya kalau kita tidak ikuti tidak bisa apa-apa oleh karena itu kita harus kenali siapa yang paling tidak mampu dibisiki setan diantaranya adalah mukhlasin dan mutawakilin tolong bacakan tentang mukhlasin tadi tentang mutawakilin surat anal 99 ya tapi tentang mukhlasin sebentar innahu laisallahu sultanun ala ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun sesungguhnya setan itu tidak berdaya tidak ada kekuasaan terhadap orang yang betul-betul beriman yakin kepada Allah dan bertawakal berserah diri bulat kepada Allah sudah lemah setan itu dan mukhlasin ketemu ayatnya sudah ya silahkan tolong bacakan kurang surah al-hijr surah ke 15 ayat 39 dan 40 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول رب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض Ia iblis berkata Tuhanku karena engkau telah menyesatkanku Sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi Dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua Kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka Ya, kecuali mukhlasin Ada satu lagi ayatnya Surat 8283 Kalau tentang setan itu lemah Anissa 76 Jadi sesungguhnya tipu daya setan itu lemah Dia cuma ngebisik-bisik saja Ya, tapi Kalau kita ikuti Kita jadi celaka Nah, kendaraannya nafsu Nafsu itu kecenderungannya Surat Yusuf 153 tadi Ya, mengajak kita kepada keburukan Dan sering diungkapkan Begini nih Seperti gamalam terakhir Allah suka kita tahajud atau tidur Nafsu sukanya kita tahajud atau tidur Setan membisiki kita untuk tahajud untuk tidur Kita milih tahajud atau tidur Nah, begitulah ya Sederhananya begitu Sederhananya begitu Jadi sebetulnya tidak terlalu rumit nih Kalau sudah makin pekah hati kita Ini bisikan setan atau tidak Kalau disukai nafsu Nah, itu kecenderungannya Seperti ingin dipuji Ya, ingin dipuji ini Sudah makanan setan saja Orang-orang yang hidupnya sibuk Dengan penilaian orang lain Ingin kelihatan keren Ingin kelihatan kaya Ingin kelihatan pintar Ingin kelihatan soleh Pokoknya sudah ingin kelihatan oleh orang Ingin dianggap baik Ingin dianggap mulia Itu sudah gampang sekali itu ditipunya Tapi bagi orang yang sudah tidak ribet Dengan cari kedudukan di hati orang Pikirannya sederhana saja Innaloha la yang juru ila suwarikum wa amwalikum Walakin yang juru ila kulubikum wa amalikum Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan hartamu Tapi Allah melihat hati dan amalmu Nah, orang-orang yang susah ditipu setan Fokusnya adalah hati dan amal Tapi bagi orang yang mudah ditipu setan Casing yang dipikirkan Bukan tidak boleh Pakai pakaian yang bagus, yang rapi Boleh, boleh, boleh Kenapa kita pakaian rapi? Coba, kenapa? Yaudah Kalau tidak mau jawab Saya tidak akan berbantah-bantahan Kenapa? Kenapa kita berpakaian rapi? Karena kita Coba kalau saya pakai singlet sekarang Di sini ya Rambut dia acak-acak Itu kan tidak membuat Tidak menghargai saudara Benar? Kita berpakaian menutup aurat Perintah Allah Menghormati orang lain Perintah Allah Membuat orang lain bahagia Perintah Allah Tidak ada urusan dengan saya dipuji atau tidak Tapi urusannya membuat orang lain jadi bahagia Jadi senang Gitu Coba lelaki ini Di depan istrinya Ah, banyak santri yang masih kecil Nanti ini ya 20 tahun yang akan datang Ini lelaki Bagusnya bau ketek atau harum? Nah Kita pakai harum-haruman Lelaki ini misalkan Ini adalah sunnah Membuat orang senang Dibanding ketek-ketekan Ya kan? Jadi bagi kita Bukan ingin dipuji Ini harumnya jenis apa Ini parfum mahal Tidak Bagi kita tidak penting Tapi pakai parfum Yang membuat orang jadi ikut bahagia Bukankah amalan yang disukai Allah Adalah membahagiakan orang lain Nah Kalau orang yang mudah ditipu setan Fokusnya adalah Ingin orang mengakui Oh itu parfumnya mahal Ini Nah itu sudah beda lagi Nanti dia tidak mau pakai Yang murah meriah Padahal orang lain tidak tahu Mahal atau tidak HP nih Berapa banyak yang beli HP? Karena keperluannya apa HP ini? WA Motret juga jarang dilihat lagi Dia sebel lihat hasilnya Aduh maaf Tapi berapa banyak diantara kita Yang maksakan diri Ingin punya HP Supaya kelihatan keren Bukan HP jadul Sudah pasti itu Tipu daya setan Keperluannya apa? Keperluannya HP ini apa? Tiap kita beda-beda Mungkin ada yang memerlukan HP canggih Lo A ini HPnya Namanya B KP Bunghar Kupa Meren Ini pemberian Ya senang juga sih Punya yang ini Lebih bagus Lebih cepat Tetapi Dibanding dengan kemampuannya Yang saya pakai Enggak banyak Tidak banyak Paling rekam Bikin tayangan sedikit Selebihnya Tidak sebanyak kecanggihan Beli sepatu Coba Keperluan sepatu itu kan Intinya adalah Melindungi kaki Sewajarnya Mau sepatu yang murah Yang mahal Yang sangat mahal Nah kita bisa tahu tuh Apa perlunya kita pakai sepatu Ya Allah ini kaki titipanmu Saya lindungi sepatu kaki ini Supaya bisa sehat Aman Dipakai ibadah Kita akan secukupnya Tapi kalau sibuk Dengan penilaian orang Ingin sepatu merak bagus Udah sudah itu Sudah mulai ditipu lagi di sana Makanya orang-orang yang sibuk Dengan penilaian orang lain Rentan sekali Hidupnya tuh tidak tenang Karena dia akan terus ditipu Oleh setan yang membuat dia Capek sekali Mengejar pujian orang ini Ini saya tidak ikut campur Dengan kepala saudara-saudara ya Kemarin pulang haji Di gundul Saya merasa Gundul terus tumbuh Rambut sedikit itu Lebih enak itu Lebih simpel Jarang nyisir Irit sampo Ya Kecepek-kecepek Beres Beneran Tapi sekarang Sudah mulai memanjang lagi Sudah mikirin sisir Ya Habisi gak rapi Nah Habis ini mau dicukur Ya Ternyata keperluan saya Gak terlalu ribet Dengan rambut Ya Jadi sudahlah Cukur yang secukupnya saja Bandingkan waktu ini Banyak pemuda yang ada Gak apa-apa Saya gak ikut campur Ya Repot Hadirin Apalagi zaman Saya SMA dulu Zaman John Travolta Ya Agak ikal Sedang saya kan tidak ikal Dari lurus Jadi ikal itu Membutuhkan salon Udah gitu Karena salonnya Yang murah meriah Kekecilan ikalnya Ngegedein itu juga Menderita Betapa sengsaranya Sibuk dengan Penilaian orang Dulu belum musim Pakai jilbab Seperti sekarang Jadi anak-anak SMA Zaman dulu Tahun 80-an Oh yang pakai jilbab Cuma satu Yaitu guru agama Ya Itu juga sudah senior Aduh itu berat sekali Itu saya lihat Teman-teman perempuan Itu naik motor Itu pelan Karena takut Belaunya bengkok Saya tidak ikut campur Bagi saudara Model apa ya Karena ada juga Yang gundul jadi model Tapi intinya Kalau mau beli sesuatu Tanya Ini saya perlu Atau ingin Nah ingin itu Dekat dengan nafsu Benar Jam Kan beragam tuh harganya Kalau yang 50 ribu Memang suka Cepat istirahat Ya Tapi saya pernah lihat juga Jam yang Tiga miliar setengah Asalnya enggak tahu Itu tiga miliar setengah Ya Sesudah dikasih tahu Anak tuh Katanya Bah itu jam Tiga miliar setengah Saya lihat-lihat Ya Allah Kecepatannya sama Dengan punya saya Artinya Ya kita tidak ikut Campur lah ya Dengan rezeki orang lain Tapi kalau mau beli Apa sih Kepentingannya Kalau sudah ingin Kalau sudah ingin Dan sibuk dengan penilaian orang Nah sudah rentan kita Pasti banyak dibisikin Dibisikin terus Jarang kita ini nanya Ini tuh bisikan setan Atau Bukan Nah salah satu Di antaranya adalah Ingin atau Perlu Jajan juga Jajan juga makanan Ingin 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 Itu memperdaya tuh Kalau tidak hati-hati Ya kan Wah katanya Dingikok disana Ada yang enak Pergi Kesana jauh-jauh Macet Disana antri Udah deket Habis Esmosi Sepanjang jalan Masuk angin Dikerok Diare Gara-gara apa Ini Aslinya makan kita tuh Simple pak Aslinya simple Kalau mau Mau Menurutkan Pengendalian diri Makan itu Tidak ribet Percayalah Hadirin Tidak ribet Tapi karena Nafsu Nah ini Dibisiki Pengen kesana Beli ini Beli itu Jadi capek Pikiran itu Halo Jelas tidak ini Contoh lain Ini Bisikan Nafsu ya Yang jarang Kita sadari Kita seakan-akan Kalau ingin Beli ini Beli itu Hanya keinginan Biasa Oh tidak Disana main Itu tipu daya setan Sekarang Ada belanja Online Belanja online Ini Apalagi Ada diskon Bebas ongkir Apa Cuci gudang Itu Sudah pasti Itu Legit sekali Oh Setengah harga Lihat Barang-barang Numpuk di rumah Di kamar Yang kita beli Tapi Tidak kita pakai Betul Kira-kira Bisikan Siapa itu Yang membisiki Kita beli Barang-barang Yang tidak Kepakai itu Kan Bisikan dari Allah Lewat Malaikat Gitu Atau Bisikan setan Tapi ya Hati-hati Yang istrinya Lagi belanja Kita setan Ungkul Ngobrol Gak apa-apa Ini setan Lagi enek Betul Sama saya Sekarang Ah si A-A Katanya Ngebongkar Ya Saya juga Baru sadar Set Celetak Celetuk Kira-kira Celetak Celetuk Itu Ada yang Ngebisikin Tidak Ada Karena Kalau Iman Itu Cirinya Cuma Dua Faliakul Khairon Aulia Smut Berkata Baik Atau Diam Jadi Kebiasaan Celetak Celetuk Sepertinya Bergurau Eh Ndut Sini Ini Jadi Pahala Atau Tidak Ini Bisa Ngelukain Hati Orang Cukup Dengan Ndut Gitu Kalau Dia Besar Ya Kalau Dia Kurus Ya Enggak Dia Enggak Ngepek Kan Yang Tersinggung Itu Yang Sejenis Ya Makanya Kalau Saudara Yang Jemut Munyit Kemudian Jengkel Marah Nah Berarti Saudara Pengikut Teori Darwin Lanjut Hati-hati Ini Kita Harus Sadar Bahwa Celetak Celetuk Itu Komentar 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 Spontan Itu Bisa Jadi Mengikuti Pembisik Ada Yang Lewat Pewet Nyebut Pewet Atau Ditonyok Enggak Mungkin Kebaikan Itu Keluar Dalam Bentuk Keburukan Makanya Orang Yang Paling Mudah Bicara Paling Suka Celetak Celetuk Paling Banyak Komentar Paling Banyak Cerita Paling Banyak Membahas Segala Hal Itu rentan Sekali Hidupnya Ditipu Setan Rentan Hidupnya Banyak Masalah Rentan Hidupnya Gelisah Yang Asli Orang Yang Kuat Nahan Dari Celetak Celetuk Aman Hidupnya Tidak 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 Usah Segala Diceletak Celetukin Tidak Usah Segala Dikomentari Tidak Usah Segala Diceritakan Tidak Usah Segala Dibahas Tidak Usah Segala Ditanyakan Tidak Usah Segala Dijawab Apalagi Kalau Tidak Ada Yang Nanya Tidak Usah Ingin Kelihatan Pinter Tidak Usah Ingin Kelihatan Ilmunya Tinggi Tidak Perlu Yang Perlu Itu Cuma Satu Tiap Bicara Jadi Amal Soleh Allah Ridho Selesai Orang Sedunia Mau Nganggap Bodoh Silahkan Gak Ada Urusan Dengan Penilaian Orang Kalau Ingin Lebih Aman Dari Tipu Daya Setan Apa Saudara Pikir Bicara Begini Tidak Ditipu Oleh Setan Ditipu Ini Banyak Ini Bisikan Supaya Mengeluarkan Kata-kata Yang Tidak Sepantasnya Atau Memamerkan Mungkin Keluarnya Ayat Tapi Niatnya Supaya Kelihatan Pintar Atau Mungkin Kita Cerita Sesuatu Agar Diakui Kita Ini Orang Yang Baik Orang Yang Soleh Dalam Berbicara Kebenaran Pun Niat Bisa Tergelincir Bisa Ada Ujub Ada Sombong Ada Sia-sia Ada Ditambah Tambah Ada Bohong Banyak Peluang Dan Ini Kerja Terus Pembisik Ini Yang Membuat Perkataan Tergelincir Jadi Dalam Bicara Itu Rentan Mana Sekarang Yang Lebih Banyak Dipisikin Yang Sedang Tafakur Ini Kalau Sudah Kan Bisikanya Sederhana Tidur Tidur Lebih Minimal Bisikanya Tapi Banyak Yang Mengikuti Terutama Yang Di Sebelah Dinding Ya Kan Kan Maaf Langsung Ngegebok Yang Di Dinding Maaf Ya Ini Juga Kan Ada Yang Masuk Sudah Nyeri Dinding Maaf Hadirin Silahkan Silahkan Lanjutkan Ya Ikuti Saja Bisikannya Ya Coba Jumatan Kenapa Kita Nyari Dinding Kan Dalam Perencanaan Strategi Setan Selanjutnya Nyender Tenang Tenang Tegakan Badan Ini Serius Hadirin Jumatan Dibisikin Supaya Datangnya Telat Cari Tempat Dekat Pintu Supaya Dekat Mobil Supaya Kedengeran Cerama Kita Jarang Berfikir Ini Tipu Daya Setan Kita Merasa Hanya Pilihan Kita Kita Kembali Kengobrol Ya Seperti Marah Sepertinya Kita Dengan Marah Itu Berwibawa Dengan Marah Kita Tegas Dengan Marah Enggak Aslinya Marah Matipudaya Setan Sebagian Besar Kemarahan Kita Tidak Mencari Keridoan Allah Sama Sekali Tidak Hanya Memuas Muaskan Nafsu Benar Dari Mulai Beli Barang Beli Makanan Beli Pakaian Dari Mulai Kita Membicara Semuanya Setiap Waktu Ada Pembisik Yang Membuat Kita Terus Terus Melakukan Hal-hal Yang Akhirnya Tidak Disukai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Pintunya Begini Hadirin Kan Ini Tentang Bicara Ya Mankana Yuminu Billah Wal Yawmil Akhir Falyakul Khairan Awli Asmud Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Hendaklah Berkata Baik Atau Diam Apa Itu Berkata Baik Zikrullah Dan Amar Ma'ruf Nahim Ngajak Orang Kepada Kebaikan Dan Mencegah Orang Dari Keburukan Ini Berkata Baik Satu Yang Tertinggi Bicara Baik Yang Kedua Diam Nah Inilah Cuman Ini Yang Aman Dari Sini Mulai Setan Itu Bekerja Kemana Coba Sia Sia Celetak Celetuk Banyak Komentar Segala Dikomentarin Termasuk Hati Hati Nih Ngebodor Kalau Ngebodor Sudah Berlebihan Itu Ada Pembisiknya Tuh Segala Dibodorin Yang Lama-lama Bodornya Itu Jadi Bohong Jadi Menghina Orang Jadi Gibah Bukan 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 100% Tidak Boleh Bergurau Tapi Ada Gurau Yang Bisa Jadi Dosa Benar Tidak Hadirin Coba Lihat Lawakan Lawakan Itu Sebentar Lihatnya Berapa Banyak Yang Lawakan Itu Sebetulnya Menghina Merendahkan Menjelek Jelekan Ciptaan Allah Nanti Terus Guraunya Jadi Menghina Al-Quran Menghina Malaikat Mempermainkan Malaikat Jadi Gurauan Sorga Dan neraka Jadi Gurauan Nanti Ke Allahnya Juga Oh Udah Jatuh Itu Pasti Ada Pembisiknya Jadi Hati-hati Nih Yang Lucu-lucu Punya Bakat Lucu Sebetulnya Saya Juga Punya Bakat Lucu Lucu Kan Lucu Imut Ya Udah lah Terserah Saya Nggak akan Terpancing Karena Ada Pembisik Disini Coba Nyebut Imut Sama Saya Bisikan Siapa Nggak Kira-kira Kira-kira Imut Terserah Saya Mengakan Sakit Tapi Ada Jengkel Disini Cuma Saya Tidak Mau Ketipu Setan Astag Emang Imut Kayak Apa Nah Ini Terus Supaya Dibahas Lagi Diulang Ulang Sebetulnya Di rumah Lagi Bertengkar Misalkan Bukan Bertengkar Berantem Berbeda Pendapat Suami Istri Yang Main Itu Setan Itu Kan Lihat Suami Tetangga Terus Dibisikin Sudah Kamu Nikah Sama Tetangga Orang Lain Ngasih Sama Istri Itu Berlian Ini Kalau Batu Akik Ngomong Berbantah Bantan Coba Ujungnya Apa Itu Keriduan Allah Kemurkaan Allah Coba Lihat Ini Yang Main Adalah Setan Ngebisikin Makanya Kalau Istri Lagi Marah Atau Suami Lagi Marah Udah Nggak Usah Ikut Ikutan Terus Aja Pelan Karena Kalau Keras Apa Nanggap Saya Setan Jadi Rame Udah Enggak Bukan Audu Bu Naudu Kami Terus Berlindung Kepada Allah Daripada Kita Hanya Memuas Muaskan Setan Yang Ngebisikin Karena Itu Grafiknya Meningkat Terus Pakai Otaknya Emang Siapa Yang Punya Otak Yang Benar Mungkin Lihat Ada Kemarin Yang Viral Seorang Tokoh Agama Yang Memukul Dan Menendang Istrinya Dan Divideokan Viral Hancur Semuanya Karena Amarah Terus Dibisiki Dibisiki Jadi Dalam Hal Apapun Kelihatannya Kita Zikir Yang Agak Jarang Yaitu Audzubillahimine Shaitan Yerajim Kita Cuma Mau Baca Quran Aja Baca Audzubillahimine Shaitan Yerajim Benar Padahal Setiap Saat Kita Ini Rentan Sekali Dalam Hal Apapun Kita Ini Mudah Ditipu Dalam Hal Apapun Lagi Berdiri Duduk Jalan Berbaring Lagi Diam Aja Itu Setan Nyebrang Disini Oh Tinggal Itu Tendukan Pandangan Sebelah Gitu Gitu Jaga Pandangan Tapi Pandangan Pandangan Pertama Halal Gitu Ini Saya Sudah Setengah Jam Yang Pertama Terus Sampai Perih Ada Alas Anda Pakai Dalil Juga Ya Kan Kelihatannya Asik Nih Kalau Kita Memasuki Wilayah Ini Tingkat Kesadaran Kita Untuk Tidak Tergelincir Menjadi Lebih Besar Selama Ini Kita Tidak Merasa Ada Pembisik Benar Nah Karena Setan Tidak Kelihatan Dan Dia Keroyokan Dan Fokus Lagi Nipu Kita Ya Kita Kuncinya Adalah Berlindung Kepada Penguasa Penciplanya Coba Allah Tidak Akan Menyianyakan Orang-orang Yang Terus Berlindung Kepada Allah Enggak Nggak Disiasiakan Allah Tahu Siapa Yang Berdoa Berlindung Kepada Allah Dan Yang Tidak Berlindung Benar Benar Itu Jawab Ah Udah Enggak Apa Jawab Boleh Mau Enggak Saya Tidak Akan Memaksa Ya Tapi Gimana Gitu Hadirin Audubillahi Minas Saitan Irojim Mau Ke Toilet Paling Kita Ya Nah Toilet Nih Ya Ada Yang Betah Itu Di Toilet Salah Satu Bisikannya Adalah Bawa HP Ke Toilet Sambil Ngenok Terus Dan Yang Nge WA Assalamualaikum Waalaikum Masya Allah Sambil Ngendok Ngendok Ini siapa Yang ngebisikin Kira-kira Jangan Lama-lama Di toilet Lama-lama Di toilet Itu Bagian Daripada Jebakan Karena Bukan Tempat Kita Berlama-lama Di sana Secukupnya Saja Apalagi Coba Bisikan Bisikan Setan Wudu Mau Berlebihan Ada Juga Yang Diulang-ulang Was-was Benar Ini Kran Dibuka Banyak Sekali Terbuang Padahal Setiap Tetesan Air Ada Hisab Secukupnya Dengan Kesadaran Beres Wudu Pasti Tidak Mau Doa Padahal Itu Saat Berdoa Yang Baik Mau Ke Masjid Pasti Dihalang-halangin Udahlah Nanti Dulu Waktunya Panjang Allah Maaf Pengampun Biarlah Orang-orang Yang Soleh Itu Mereka Kan Pengen Nyobain Saat Pertama Kamu Mengalah Aja Gitu Deket Pintu Supaya Tidak Telat Dua Kali Kalau Datangnya Telat Pulang Duluan Ya Kita Selalu Dibisiki Untuk Tidak Melakukan Coba Solat Tahajud Mana Kira-kira Kita Mau Baca Surat Apa Kira-kira Al-A'la Apa Kata Sepanyang Tuh Kepanjangan Al-A'la Al-Ikhlas Mempentingkan Ikhlas Ini Amal Yang Dicintai Allah Jadinya Kuluhu Allah Wahab Dengan Ina Atau Ina Ida Aja Yang Pendek Pendek Gimana Cara Mengaltasinya Ketika Kita Mau Yang Pendek Keluarkan Ar-Rahman Namat Jangan Bismillahirrahman Ar-Rahman Allah Lebih pendek Lagi Aslinya Hidup Ini Begitu Pergulatan Aja Terus Kalau Kita Berhasil Menaklukkan Tipu Daya Serta Mengendalikan Nafsu Lebih Enteng Hidup Ini Lebih Enteng Karena Jatuhnya Kita Adalah Dari Awalnya Mengikuti Bisikan Itu Kesananya Kita Bermasalah Dengan Keluarga Dengan Anak Dengan Tetangga Di kantor Di rumah Di mana-mana Ya Penyebabnya Intinya Kita Memperturutkan Ada Saya Kemarin Ngimamin Di Seruak Terus Ada Tetangga Yang bertanya Kenapa Pakai Al-Ikhlas Katanya Bacaannya Karena Saya Membaca Hadis Ini Hadis Bukhari Ini Dari Hadis Ini Nah Disampaikan Diriwayatkan Bahwa Ada Seorang Sahabat Yang Memimpin Solat Di Masjid Kuba Dan Selalu Membaca Surat Al-Ikhlas Setiap Kali Selesai Membaca Al-Fatihah Dan Diikuti Dengan Surat Lainnya Dalam Setiap Rokaat Solatnya Di Para Jamaah Merasa Heran Dan Bertanya Kepadanya Mengapa Melakukan Itu Dalam Riwayat Anas Bin Malik Seorang Laki-laki Dari Kalangan Ansar Yang Mengimami Di Kuba Dan Membaca Selalu Dengan Kulu Allahu Ad Sampai Selesai Lalu Para Sahabat Bersamanya Kemudian Berbicara Engkau Selalu Membaca Surat Ini Sebelum Baca Surat Lain Maka Engkau Bisa Membaca Surat Ini Saja Atau Meninggalkannya Dan Membaca Surat Lain Lalu Orang Itu Berkata Aku Tidak Akan Meninggalkannya Jika Kalian Ingin Aku Menjadi Imam Kalian Aku Akan Melakukannya Tapi Jika Kalian Tidak Suka Aku Tidak Akan Mengimami Kalian Lagi Mereka Berpikir Bahwa Dialah Orang Yang Terbaik Diantara Mereka Dan Mereka Tidak Ingin Orang Lain Mengimami Ketika Rasulullah Datang Kepada Mereka Sallallahu Mereka Memberitahukan Hal Ini Kepada Rasulullah Dan Berkata Kepada Rasul Berkata Kepada Imam Tadi Wahai Fulan Apa Yang Membuatmu Selalu Membaca Surat Ini Di Dalam Setiap Rokaat Lalu Dia Menjawab Aku Sangat Mencintai Surat Ini Surat Al-Ikhlas Lalu Rasulullah Sallallahu Bersabda Kecintaanmu Terhadap Surat Ini Akan Memasukkan Muka Dalam Surga Hadis Jadi Memang Kadang-kadang Beda Pendapat Itu Karena Ilmunya Belum Nyampe Atau Berbeda Nah Rekan-rekan Sekalian Sering-sering Baca Ayat Kursi Karena Ayat Kursi Ini Salah Satu Yang Membuat Setan Tidak Bisa Memperdaya Kita Ayat Kursi Kalau Dibacakan Itu Menguatkan Iman Kalau Kita Paham Itu Benar-benar Menguatkan Iman Beda Kalau Orang Baca Ayat Kursi Dengan Penuh Keyakinan Tambah Mantep Tiap Kali Baca Itu Allah La Ilaha Illa Huwal Hayyul Qayyum La Takhuduhu Sinatu Wala Naut Allah Yang Tiada Ilah Selain Dia Yang Maha Hidup Yang Mengurus Segala Galanya Terus Menerus Sendiri Allah Tidak Mengantuk Tidak Tidur Jadi Kita Merasa Diawasi Oleh Allah Terus Kita Yakin Ada Allah Yang Ngurus Segala Galanya Milik Allah Semua Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Ini Milik Allah Semuanya Kita Tinggal Minta Kepada Pemiliknya Semua Yang Ada Milik Allah Tidak Ada Yang Punya Selain Allah Siapa Lagi Yang Bisa Memberi Syafaat Tanpa Ijin Tidak Ada Pertolongan Dalam Bentuk Apapun Tidak Akan Terjadi Tanpa Ijin Allah Lalu Ya'lamu Ma Bayna Aidihim Wama Khalfahum Dia Allah Maha Tau Apa Yang Di Depan Di Belakang Kita Apa Yang Akan Terjadi Apa Yang Sudah Terjadi Allah Tau Apa Yang Terbaik Bagi Kita Apa Yang Akan Terjadi Besok Lusa Allah Maha Tau Gak Usah Risau Kalau Kita Berlindung Ke Allah Allah Akan Lindungi Kita Dari Apa Yang Akan Terjadi Yang Tidak Baik Untuk Kita Yang Luk Tent 17 Yang Tent Tent Dan Allah Yang Tent Tent Sahna Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Semua yang ada di langit, bumi, jagad, semesta ini ada dalam kekuasaan Allah. Dan Allah tidak berat sama sekali untuk mengurus segala-galanya. Jadi tipu daya setan, sampai jeding setan itu. Kalau punya bibirnya, saya tidak tahu. Tidak ngepek. Kalau Allah melindungi kita, aman-aman saja. Tidak ada yang bisa mencelakakan kita tanpa izin Allah. Nah, keyakinan kita Allah yang menguasai segala-galanya itu membuat kita jadi, lihat setan itu, eh, cuman makhluk ciptaan yang takluk kepada kekuasaan Allah. Dan salah satu efek dari ayat kursi ini adalah setan jadi tidak berdaya, termasuk tukang-tukang sihir, santet, atau pelet, dan sebagainya. Begitulah hadirin sekalian. Jadi jangan lupa, ada setan yang membisiki kita. Al-Baqarah 268. Ada? Tentang, kenapa canceling kita komilih yang kecil-kecil? Ya? Masih ingat yang ngeluarin dua lembar itu, pemuda? Masih ingat tidak? Ingat ya? Eh, ceritakan. Kasian santri baru langsung stres. Enggak deh, tenang aja deh ya. Tenang. Coba bacakan nih, supaya tahu aja kenapa kita kok jadi pelit. Sudah, setan? Quran Surah Al-Baqarah, Surah kedua, ayat 268. Benar ya? Tentang tipu daya syaitan ya? A'udhu billahi minash shaytani rwajim. Alshaytani ya'idukumu alfakara wa yakmurukum bilfahshaa. Wallahu ya'idukum maghfirtaan minhu wa fadlaan. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Setan itu menjanjikan, setan menjanjikan, menakut-nakutimu dengan fakrir, kefakiran, kemiskinan kepadamu, dan menyuruhmu berbuat keji, yaitu kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunianya padamu. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi kita itu jadi pelit itu gara-gara gara-gara bukan, bukan gara-gara setan. Kata setan enak aja. Saya kan bagian ngebisikin gara-gara mengikuti bisikan setan. Setan emang kerjanya nyuruh kita pelit. Keputusan kita pelit atau tidak, syariatnya kita yang memutuskan, mau ikut siapa nih? Allah menjanjikan ampunan dan balasan. Setan menjanjikan kekikiran. Makanya ciri orang takwa, Allah dina yung fikuna fissarro iwadarro senang berinfak dalam lapang dan sempit. Tidak boleh pelit. Jangan sibuk hitung-hitungan, jebet-jebet aja. Sambil mikir ya. Pasti nyesel. Kenapa enggak dari dulu kita jadi dermawan? Enggak usah takut. Tapi ini uang saya jadi habis, enggak apa-apa. Dari dulu juga sudah sering kan? Habis uang. Ada lagi, ada lagi. Ada umur, ada rejeki. Enggak usah takut. Beneran. Tetapi ragu-ragu. Setan ngebisikin, jangan dengerin, jangan dengerin. Jadi kalau kita jadi pelit ya, misalkan ada uang. Berapa? Dua lembar, 120. Kira-kira yang mau disedekahkan yang mana, Bu? 20. Eh, tiga lembar, 125. Jadinya yang mana? Yang mana sih Ibu? Mana Ibu? Eh, ternyata Ibu, empat lembar, 127. Jadinya yang mana, Bu? Nah, kan terbukti kan? Kenapa kita milih yang kecil? Karena takut berkurang. Kenapa takut berkurang? Karena ada yang ngebisikin, takut berkurang. Sedangkan Allah menjanjikan lewat Rasulullah SAW, mana kosot sodakotun minma. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Lawan, lawan, lawan. Saya sedih sekali lihat itu yang makan-makan para pemuda, selesai makan, aduh, eh, sudah mulus. Oh, saya juga ketiknya seorang. Ditagih ke seorang ini. Padahal dia yang diajak mau ditraktir. Zolim. Tapi saya juga pernah lihat tayangan orang-orang beriman, rebutan ngebayarin itu. Tahu kenapa? Karena ada buat bayarnya. Tapi orang beriman, enggak takut. Jebet-jebet, enggak akan. Kalau saudara jadi miskin, gara-gara sedekah, laporka. Sebutkan berapa yang disedekahkannya. Saya mau lihat nanti. Berapa ya? Ya, gitu aja. Mau lihat aja. Ya, begitu. Terima kasih. Apa yang kepikir ini? Jadi sing haruleng. Jadi ingat selalu ada pembisik setiap saat. Termasuk kalau lihat HP. Kalau udah dengar Quran. Allah la ilaha illa huwal hayyul konyum. Skip, skip, skip. Tapi kalau yang jadi dosa, nih anteng. Kenapa? Bapak kan tahu yang ini menciwai. ciri-cirinya begini. Kan ciri dosa itu dua. Satu gelisah, dua takut ketahuan orang. Jadi kalau sudah sering menyendiri, buka HP, nah itu sudah harus hati-hati. Di sana dia mau berbuat maksiat. Terus kalau ada orang, langsung digerakin. Nah, udah. Ada pertanyaan, silakan. Santri Baru, dek. Ya, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Program apa? Program Daroh Kolbiah. Adek dari mana? Dari Cimai. Alhamdulillah. Tahu program ini dari mana? Alhamdulillah. Tahu program ini dari orang tua. Orang tua. Alhamdulillah. Enggak kepaksa kan? Agak sedikit. Enggak apa-apa. Enggak setengah-tengah sih. Siapa yang ngebis? Bukan. Bukan ini. Ini. Kenapa saya harus ikut campur nanya itu? Saya sudah nahan sebetulnya, tapi enggak kuat. Maaf ya, dek ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Astagfirullah, dek. Saya yang salah. Maaf ya. Lanjut, dek. Jadi begini Pak Ustadz. Selama dua setengah tahun terakhir, saya itu mengalami yang namanya ketut saat sholat. Dan itu, sampai dengan saat ini, itu buat saya itu mengganggu sekali gitu Pak Ustadz. Karena bagi saya itu, emang sudah mengganggu saya saat sholat, baik itu di masjid, sendiri maupun berjamaah, terutama di sholat jumat dan sholat yang ada di edu fitri dan edu adha seperti itu. Jadi kalau sudah sholat, kentut saja kita. Lokat pertama, lokat akhir. Sedang melaksanakan. Sedang melaksanakan. Hampir selalu begitu. Nyaris hampir selalu begitu. Kalau lagi enggak sholat, enggak kentut. Kalau lagi enggak sholat, iya. Jadi khusus saja gitu ya. Ya tapi tadi juga sempat waktu belajar juga kayak gitu. Oh gitu. Jadi bagaimana solusinya tuh, Ustadz? Ditahan. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh, saya sadar ini ada godaan. Astagfirullahaladzim. Gini, memang ada yang suka ujian seperti ini ya. Dek, pernah di Rukiah enggak, Dek? Pernah. Pernah ya? Rukiah lagi deh. Ya, karena ada jin yang memang khusus ngeganggu seperti itu ya. Ada yang memang kita doanya harus dibantu dengan doa orang lain. Coba satu di Rukiah. Yang kedua, tanya juga ke dokter ya. Tapi pernah juga sih, dari orang tua saya pakai wudhu yang khusus buat yang uzur seperti saya ini gitu. Dan itu dari orang tua juga enggak apa-apa sih. Maksudnya gimana enggak apa-apa? Kentut gitu. Ya, jadi ketut saat sholat, tapi pakai wudhu yang niatnya khusus itu, itu tidak masalah. Tapi hanya untuk satu waktu sholat saja. Oh ya? Ya, ya, ya. Gini deh, tenang. Yang lain enggak usah ikut campur. Yang ditanyakan saya, yang... Gini, Dek. Ada yang memang sakit ya. Yang memang ujiannya seperti itu. Makanya saran saya, kalau bisa konsultasi ke yang ahli peranginan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, boleh juga dirukiah ke orang yang soleh. Yang rukiahnya itu benar-benar penuh keikhlasan dan syarih. Yang ketiga, mungkin ada sebelum wudhu saja dituntaskan. Dan segala keperluan, sehingga stok anginnya... Astaga, ini ketau melupa. Ini Bapak mengganggu saya, ya. Jadi saya terpancing. Kan ada, ada, ada begitu deh. Jadi sebelumnya aja ada puas-puaskan lah ya. Sehingga stoknya berkurang. Kemudian usaha akal itu makan, jangan makan umbi-umbian yang bisa menggas ya. Sebetulnya, ini ada fikirnya nih. Kalau kentutnya itu, maaf ya karena bahasannya ini, jangan malu. Kalau hanya peletek gitu ya. Nggak kecium dan nggak bau. Yang masih bisa ada selahnya untuk dilanjutkan. Kalau misalkan nggak, hati kita tahu ini nggak kentut gitu ya. Hanya was-was. Nah, gitulah. Tapi misalkan nggak bunyi, ah. Tapi yang di belakang saya. Yang di belakang saya. Kalau yang... Astagfirullah. Ini si setan nipu. Saya hampir aja mengeluarkan cerita ibu-ibu yang konsultasi itu. Sudah tahu belum? Ah, ini pasti tipu daya setan. Sudah dengar belum cerita ini? Sudah. Menjutumuskan semua nih. Pasti ingin saya tergoda ya. Makin nggak kuat nih pengen cerita. Astagfirullah. Astagfirullah. Nggak, saya bertahan. Gini ya ceritanya. Aduh, sampai keluar air muta. Astagfirullah. Ya Allah. Alhamdulillahiminais syaitanirajim. Nggak, nggak, nggak. Tanya aja sama yang sudah tahu ya. Jadi gini ya. Dia udah tahu. Coba begitu ya. Tapi ada yang udah konsultasi ke siapa aja? Ke dokter pernah, ke poskesmas pernah. Apa kata dokter? Udah minum, pernah minum obat juga, tapi masih begini juga. Diapet. Ah, itu. Pernah, 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 pernah. Jadi tiap mau sholat. Tiap mau sholat minum diapet. Ah, jangan deh ini saya bukan dokter ya. Berefek dong lima diapet sehari yang. Ustaz ada jawaban nggak Ustaz Mulia Dik? Saran saya itu deh, coba lebih jernih lagi ya. Tanya kalau ini masalah fisik, tanya. Kalau ini masalah memang ada gangguan dari jin di Rukia. Tapi ada juga secara itu, ikhtiarnya, nggak usah makan-makan yang mengandung gas ya. Seperti, siapa yang nyebut balon gas? Awas. Soda atau apalah ya. Kemudian, ada juga jangan lupa doa ke Allah ya. Cobalah audzubillahimine shaitanir jim. Karena itu terjadinya juga dengan izin Allah. Pasti ada hikmahnya. Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ustaz, saya dari SMA Negeri 1 Cibinong dari Kabupaten Bogor. Izin bertanya Ustaz, kan di zaman sekarang itu kita dituntut untuk bisa terus banyak berbicara Ustaz, terus juga memperbanyak relasi yang otomatis kita perlu banyak komunikasi Ustaz. Nah, kadang kita, terutama saya sebagai mungkin anggota OSIS ataupun kepemimpinan lainnya di sekolah saya, kalau kita jadi sebagai pemimpin itu, kita kan, kalau kita terlalu banyak diam ya Ustaz, itu kita dianggapnya mungkin kayak nggak asik dan lain-lainnya, sehingga jadi kayak susah bergaul dengan anggotanya, yang ujung-ujungnya mungkin kerjanya jadi kurang baik gitu Ustaz. Tapi kalau kita banyak, terlalu banyak bicara juga, nanti khawatir kayak Ustaz tadi bilang menjadi ceplos-ceplos gitu Ustaz, jadi kayak kurang bermanfaat apa yang kita bicarakan gitu Ustaz. Saya izin mau tanya solusinya, jalan tengahnya seperti mana Ustaz, terima kasih. Jadi bukan masalah banyak sedikitnya deh, masalahnya benar atau tidak. Jadi tiga kuncinya, satu niatnya apa? Mau sok pintar, sok ingin kelihatan asik, sok ingin kelihatan segala tahu, kalau itu udah pasti nggak berkesan. Karena yang bagus itu kalau niatnya ikhlas, ya Allah, mudah-mudahan perkataan ini kau ridhoi. Yang kedua, kalau bicara itu kan dua isinya, ilmu atau cerita, atau kejadian, kisah, ya. Ilmu atau apa tuh, ilmu-ilmu itu informasi atau ya cerita-cerita. Pastikan benar, karena kalau kita bicara ditambah-tambah, pas ketahuan ini jatuhi bawah. Ada yang suka cerita, oh ini datang kami menghasilkan sekian, eh pas tahunya segini, jatuh langsung. Jangan sekali-kali bohong. Yang ketiga, efeknya. Niat, konten, efek. Itu rumusnya. Niatnya apa? Isinya apa? Efeknya apa? Kalau yakin manfaat, bicara. Jadi bukan, bukan mau menek-menekkan bicara mau ke mana? Kesan. Apa sana? Sana. Bukan begitu waktu ini. Bicara secukupnya. Bagaimana di pesantren ini bicara apa namanya? BMT, tensofales benar, manfaat, tak menyakiti, tenang, sopan, fasih, lembut, dan secukupnya. Yang terlarang bicara apa adik-adik? Apa yang terlarang di pesantren ini? Duzol kakosi. Apa coba Duzol kakosi? Dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Ada raportnya di sini. Saya dapat laporan ini. Ada berapa santri yang kena dujol kakosi. Yang kasar, yang kotor, ada. Tapi sedikit yang bicara seperti itu. Karena kalau mau imannya bagus kan begini. Tidaklah istiqomah iman seseorang hingga istiqomah hatinya. Tidaklah istiqomah hati seseorang hingga istiqomah jagalisannya. Rasulullah s.a.w. bicaranya tidak sebanyak ini. Para pemimpin yang hebat itu pasti bicaranya tidak banyak. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, bagus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puntun, saya mau bertanya. Ini cerita sedikit. Akhir-akhir ini ya, saya itu sedang mengalami fase dikasih kekurang tenangan. Hati itu kadang merasa kurang tenang. banyak ketakutan atau cemas atau apalah itu saya enggak tahu. Awalnya dulu, jadi saya cerita dulu, saya memang pernah, waktu zaman COVID-19, saya pernah terkena gitu ya, terpapar. Dan secara fisiknya memang enggak lama, tapi secara psikis gitu. saya itu dulu memang kena mental banget. Nah, saya Alhamdulillah sudah sembuh, dulu sudah seperti biasa, tidak banyak ketakutan. Nah, sekarang itu tiba-tiba datang lagi ya. Saya baca WA aja, buka WA dari orang yang enggak kenal, hati itu bergetar lagi gitu. Takutnya, ini siapa ini, ini mau apa ini. Lemes aja gitu abadandu. Nah, saya mau minta solusinya, di saat saya seperti sekarang ini, harus gimana gitu abad. Insya Allah saya untuk ini lihat saya, cemas tidak? Alhamdulillah tenang abad. Makanya saya datang ke sini. Saya mau WA sebabnya. Ya, saya mau baca WA aja, mau buka WA aja, saya sampai baca Bismillah dulu. Makan bagus. Mudah-mudahan kabarnya yang saya baca itu bukan kabar jelek gitu ya, karena ya saya bekerja. Apa yang dicemaskan apa sih? Ya, ya enggak tahu abad. Pokoknya ada yang misalnya dari yang enggak kenal, ping atau tes aja gitu, kita enggak tahu ini siapa, lemes aja gitu hati itu. Ya. Aduh ini siapa ya, mau apa ya. Karena kan kalau orang mau niat baik itu Assalamualaikum dulu, memperkenalkan dulu gitu abad. Ini kalau misalnya tiba-tiba ping, tes, langsung takut aja gitu abad. Aduh ya Allah ini siapa ya, mau apa ya. Nah gitu abad. Terus apa lagi? Ya pokoknya istri kalau tes. Kalau itu kan sudah ada namanya tahu ya kontaknya gitu. Atau dijual aja HPnya. Ya kalau saya pingin gitu ya, kalau saya enggak kerja lewat HP, ingin rasanya tanpa HP gitu abad. Tapi saya itu kerja memang dari HP gitu abad. Ya order barang atau apa. Makanya saya Tapi sudah membaca Bismillah lebih tenang enggak? Kan sebelumnya baca Bismillah dulu ya abad. Tapi ya namanya kita berusaha ya berdoa dulu walaupun misalkan yang dibaca itu tetap aja tetap hati ini. Aduh kenapa ya ini? Tapi asalnya enggak begitu. Asalnya dulu enggak begitu sebelum COVID. Udah berapa bulan seperti ini? Baru Baru aja. Baru kejadian lagi kurang lebih satu bulan Ya Mungkin bagi yang pernah tidak yang tidak mengetahui hal ini sepertinya ah masa sih ya? Ya betul Tetapi ada ujian dalam bentuk seperti ini. Yang dengar piring pecah aja kaget-kaget ya dengar kelakson bisa lemas ya yang tidak paham mungkin ah masa sih? Tapi bagi yang mengalaminya agak susah menjelaskan Tapi begitu kan Pak? Betul Senang Bapak saya bisa menjelaskan begitu? Alhamdulillah Ada teman Saya lebih menarik lagi Pak kalau saya suka mual tahu mualnya apa? Kalau nyelokin colokan HP aneh kan malu nyelokin HP sampai merem-merem saya juga tidak mengerti masa ngecas mual ya kan? Tidak ada hubungan pisang secara teknologi ya ujiannya begitu Ya apalagi kalau ada yang menekan kita dari segi pekerjaan atau apa ya langsung aja badan T lemas gitu Jadi saya sebisa mungkin itu kalau menjelang sore saya offkan HP karena kalau mau malam itu sudah mengganggu banget itu kalau Baik Ini kejadian terjadi dengan izin Allah Ma'aswabamim musibatin illa biiznillah Satu itu Tidak boleh lari kemana-mana Oh ini ujian dari Allah Dua Ridho Katakan seperti ini Ya Allah Saya ridho dengan ujian ini harus ridho dulu Terima dulu Ya ini ujiannya Kayak sakit gigi Ya Allah Saya terima ujian sakit gigi ini Ketipu Ya Allah Saya terima ujian ketipu ini Kalau sudah menerima Faman Rodia Falahurido Coba terima dulu Ya Allah Saya terima episode sekarang saya begini Itu sudah beda karena yang berat itu tidak nerima Saya kemarin enggak begini Saya asanya enggak begini Nah itu berat sekali itu ya Harus terima dulu Terima dulu Ya Allah Saya terima ujian saya sekarang begini Tiga Berbaik sangka Ini ujian pasti ada kebaikan dan Allah bisa nolong Empat Tobat Astagfirullah Ya Allah Pasti karena dosa saya Ampun aja jadi lebih banyak ingat ke minta ampun Dan yang kelima syukur terhadap yang lain Untung cuma masalahnya ini aja Kan banyak nikmat yang lain Betul tidak Ada keluarga ada anak badan sehat ada rejeki Fokus tadi ke dosa minta ampun kemudian fokus kepada karunia Allah Allah tahu pikiran kita seperti apa Allah tahu kita ridho Allah tahu kita minta ampun Allah tahu kita bersyukur dan Allah juga tahu kita minta tolong Ya pokoknya penuhi oleh Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan saya Muhammad Harianisya dari Lahat Sumatera Selatan Alhamdulillah Sini mahasiswa PPG baru jadi baru dua hari di Bandung Sudah di mana pesantrian ini Ngikutin AA jadi lihat kapan si jadwal kajian Alhamdulillah hari ini Alhamdulillah Tapi ngekosnya jauh di atas di apa namanya daerah Isola Pojo Oh Alhamdulillah Ya Sebelumnya Alhamdulillah Allah berikan kesempatan hari ini berjumpa dengan AA Moga Allah Meridahi Mberkahi Kemudian Mohon izin bertanya yang menjadi kerisauan juga selama ini karena sebelumnya saya di Bengkulu jadi di Lahat kalau jarak Lahat ke Bengkulu itu sekitar 7 jam jadi merantau lah jadi anggapkan biasa merantau jadi orang tua atau keluarga saudara termasuk orang tua juga sering menganggap atau apa namanya termasuk juga selain menganggap memposting di media sosial tentang saya dan anggapan bahwa diri saya itu sudah baik sudah apa namanya sukses ya apa namanya menjadi ya kayak soleh dan sebagainya dan ini ditakutkan termasuk menjadi keresahan hati saya juga padahal di sisi lain saya juga belum belum sejauh itu dan masih banyak kesalahan-kesalahan yang harus saya perbaiki dan harus saya ubah termasuk dengan ketakutan-ketakutan akan kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan dan orang lain tidak tahu ini ketakutan ini sering menjadi apa namanya menghantui saya satu ketakutan terhadap diri saya sendiri karena saya kayak sudah mengecewakan diri saya sendiri kemudian ketakutan akan keberlebihan dari pihak keluarga tentang kapan mereka jadi bagaimana solusinya terima kasih sebelum ini Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb ini perasaan yang baik karena ada juga yang bangga dipuji-puji itu padahal gak cocok ada yang ditolong oleh Allah punya perasaan ini bicara baik-baik ke orang tua ya dan itu bisa ada Ain tau Ain misalkan anak dipuji-puji diposting terus orang jadi kagum dan ada dengki ada yang bisa bermasalah nanti jadi sampaikan aja bu saya menghargai rasa bahagia ibu tapi saya jadi gelisah karena dalam Islam ini bisa mengandung Ain nanti mengundang Ain yang bisa jadi bencana juga bagi saya bagi ibu jadi cukup doa aja bicara baik-baik ya tanpa tanpa merendahkan kebahagiaan orang tua yang kedua tobat harus tobat banyak tobat aja ampun ya Allah engkau tahu siapa diri saya yang sebenarnya ampun banyak tobat ini akan mengundang banyak pertolongan Allah ketenangan jalan keluar dan rezeki yang tidak diduga-duga terima kasih hadirin sekalian Allah Allah terima kasih atas semua nikmat ini Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah robbanala tujikulubana ba'da idha da'itana wahablana miladun karokhmah innaka antal wahab jangan cabut nikmat iman ini ya Robb melainkan jadikan iman ini semakin bertambah semakin yakin padamu semakin kuat dalam beramal soleh semakin istiqomah di jalanmu ya Robb ya Allah lindungi kami dari segala tipu daya setan Allahumma innan nas'aluka fi'lal khairat watarkal mungkarat wahai Allah kami mohon kepadamu mudahkan bagi kami untuk berbuat berbagai kebaikan yang kau sukai dan mudahkan bagi kami untuk menjauhi segala kemungkaran ya Allah jadikan umur yang tersisa ini selalu merasakan nikmatnya ibadah doa yang kau ijabah cukupi hanya dengan rizki yang halal barokah karuniakan lahir batin sehat wal afiyah karuniakan kepada kami nikmatnya kolbun salim nikmatnya berakhlakul karima dan nikmatnya istiqomah ya Allah jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah Allahumma gfirlana wali walidina warhamhum kemarubbaunasigoro Allahumma surikwanana fi filestin tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah engkau menyaksikan segala galanya engkau menguasai segala galanya engkau yang menentukan segala galanya juas saudara kami di Uyghur di Myanmar dan di bumi manapun ya Allah karuniakan kepada kami di negeri kami para pemimpin yang bertakwa para pemimpin yang takut padamu jangan biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengenalmu Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina adabanna subkhana rabbika rabbil aizati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah terima kasih subhanakallahum wa bihamdik ashadu ala ilaha ila anta astagfiru kawatu bu ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih